Kayaknya itu terasa banget. Mau teman-teman? Makan. Mantap jiwa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman Junsak dimanapun kalian berada. Ini di siang hari ini, jadwalnya hari Minggu ya, teman-teman. Junsak lagi berada di jalan Kaperta. Pasnya di depan Kodim. Dan di samping The Piazza, teman-teman. Situ ada Piazza-nya. Nah, dan hari ini Junsak mau mencoba Bakso Arema 86. Dan hari ini Junsak mau mencoba Bakso Iga-nya, teman-teman. Penasaran gimana rasanya? Ikutin terus Junsak, oke? Langsung kita selusuri ke dalam gimana bentuk dan modelnya. Ayo, ikutin terus. Oke, teman-teman Junsak. Sekarang Junsak langsung masuk aja ke dalamnya ya. Kita cek Junsak mau pesen Bakso Iga-nya. Yang pastinya di Bakso Arema 86. Oke, kita langsung pesen di sini, teman-teman. Saya pesen tadi Iga ya. Nah, ini teman-teman. Kita bisa langsung lihat ya. Nah, ini kalau saya memasakkan langsung di depan mata kita, teman-teman. Tidak ada yang ditutupi. Semua terang ya, jelas. Nah, seperti inilah. Wow, penuh. Di sini ada beberapa jenis Bakso. Di antaranya ada Bakso Beranak, Bakso Lobster. Dan hari ini Junsak mau mesen dan mencoba Bakso Iga-nya. Ini Bakso Iga-nya lagi direbus ya. Lagi dimasak, teman-teman. Junsak telusuri. Kita lihat teman-teman ya, teman-teman. Serak. Nah, beginilah proses penyajiannya. Bakso Arema 86. Teman-teman yang ada di khususnya, yang ada di area Kota Medan. Ya, yang melewati jalan kaperta dan sekitarnya bisa mesejah di sini. Seperti ini, teman-teman. Berarti bukanya jam 1 siang sekarang ya, Mas. Bukanya jam 1 siang. Tadinya Junsak kemari, teman-teman, itu jam 12. Sudah sampai kemari. Tapi belum buka. Tepat saja Junsak tadi nunggu 1 jam. Alhamdulillah sekarang bisa menikmatinya juga. Nah, ini bakso beranaknya. Ini bakso beranak ya, Mas? Itu bakso beranak. Nah. Kita tunggu dulu siap bakso beranak. Ini bakso mekarnya. Kok nggak salah? Bener nggak sih bakso mekar ya? Hmm. Ini jam 12 baru buka. Orang belum siap persiapan di sini. Ini udah pada ngantri loh, teman-teman. Pisah aja, Pak. Nanti lonyot takutnya. Bukannya, Pak. Hah? Bukannya, Pak. Makan sini. Iya. Saya yang nge-iga. Saya yang siram. Sekarang, Pak nanti. Siram aja, Pak. Ini, Pak, teman-teman. Pada ngantri semuanya. Ini, Pak, teman-teman. Pada ngantri semuanya. Wow. Porsenya besar banget. Ini daging padat banget, teman-teman. Ya. Ini pesanan susat. Oke. Oke, makasih ya, Mas. Oke, sahabat-sahabat Junsak. Sekarang penyajian Junsak. Yaitu bakso... Baksu ini apa ya? Tulang Iga ya. Baksu tulang Iga sudah tampil. Sudah hadir di depan Junsak. Mestinya, ya kan, sayang? Oke, Junsak hari ini nggak sendiri, teman-teman. Tapi ditemani dengan teman Junsak. Yaitu... Siapa namanya? Perkenalkan dong? Nama aku, Alisa. Namanya Alisa. Suaranya kalau agak bising, agak harap dimaklumi, teman-teman. Karena posisinya itu di pinggir jalan. Aku perkenalkan dulu ini. Perdana Junsak makan bakso sebesar gini, teman-teman. Tadinya Junsak ngupesen sendiri. Tapi kata si penjual, si mbaknya. Nanti nggak habis. Takut, sayang. Yaudah, Junsak. Kita makan satu kursi kayak gini. Berdua aja. Biar hemat, teman-teman, ya. Oke, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kasih dukungan kakaknya dengan cara mau subscribe channel-nya. Kasih like, kasih komentarnya juga. Jangan lupa di-share. Oke, langsung kita makan aja, yuk. Nah, sebelumnya, sebetulnya, teman-teman, Junsak udah pernah mencoba bakso arema ini. Kalau kuahnya itu bening banget. Dan udah gurih ya, udah pasti, teman-teman, ya. Aku ini belum kasih kecap atau bububu yang lain. Aku coba dulu. Ini sebelum ada campuran dengan kecap, saus, cabai, selamacem, ya, teman-teman. Masih original. Jujur, loh. Ya, ringan, ya. Sektur miaknya juga nggak terlalu berlebihan. Jadi, nyaman banget kalau kita makan. Begitu masuk ke lehat, tuh nyaman banget. Langsung kita review bakso-nya. Aku siram kuahnya dulu. Kayak gini, biar lebih fresh. Suaranya harus besar. Kalau suara kecil nggak terdengar sama kawan-kawan kita di sana. Bener nggak? Suara posisi kita di pinggir jalan besar, teman-teman. Jadi, kalau agak kebisingan harus dimaklumi, ya. Makanya gimana ini? Harus balik-balik tangan. Ayo, teman-teman. Kita alay-alay sekarang dengan junsak yang pastinya. Makan. Belum tembus. Dalamnya bagiannya ada isinya apa? Garamnya itu, mericanya itu terasa banget. Mau, teman-teman? Makan. Kalau si kawan makannya manja. Kalau saya kelaparan, teman-teman. Dari pagi yang belum makan, perjuangan banget. Takut kehabisan. Oh my God! Bukan lagi tuh, teman. Mantap jiwa. Serius, enak nggak? Enak lho. Enak lho. Sekarang junsak campur dengan saus dan kecapnya. Kasih kecap secukupnya. Saus juga secukupnya. Dan ini cabainya, teman-teman. Oke, cabainya juga kasih satu sendok. Dua sendok. Tiga sendok. Empat sendok. Bagaimana kedasarnya? Wow! Oke, teman-teman. Ini persporsi kayak gini. Dia cuma kena harga lagi promo ya ini? Promo nggak sih itu? Pokoknya harganya tuh Rp75.000. Udah dapat satu bakso besar segini. Bakso iga. Sama satu porsi mie dan bakso-bakso kecilnya juga. Ini kayak... Iya kan? Hah? Kayak bakso makan. Pangshit, pangsit. Itu, pangsit apa? Pangshit basah. Ini pangsitnya, teman-teman. Kaldu dari kuah yang tersedih tuh nggak berat banget. Naman ya makannya ya? Bener. Suaranya manja, teman-teman. Kecil. Beda sama jungsak. Waduh. Ini capuran cabai tadi. Jungsak gigit lagi tuh, teman. Aduh. Mau nggak? Mantap jiwa. Mau gigit ini? Si kawan takut gigit ini, teman. Karena terlalu besar. Tapi langsung muncul lah. Gaga iganya ya? Hah? Gaga iganya juga ada. Gaga iganya juga? Nah teman-teman. Ini ada iganya nggak sih? Kita buka dulu. Jadi kesannya biar nggak ada kebohongan di antara kita, teman-teman ya. Iya teman-teman. Ini tulang ini, tulang iga ini bukan hanya tulang kosong yang dilumuri dengan baksonya. Tapi memang ada dasarnya tuh ada dagingnya juga. Bermetuk-tutuk tulang iga gitu, teman-teman. Oke. Jadi, nggak ada bohong-bohongan. Sekarang kita makan. Makan-makan. Berasa banget, teman-teman. Dagingnya itu, perpaduan antara tepung sama daging itu nyatu banget. Si kawan malu-malu. Aduh. Aduh. Coba lah daging ini. Ini dagingnya, bagaimana bilangnya ya? Padat banget. Teran bakso daging banget ya. Iya. Aduh. Itu dagingnya, daging. Tahan ya, Dek. Tahan di sini aja. Masih di bawah. Nah. Wow, 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 wow. Wah, selirin. Ini dia dagingnya. Nah, ini Jusak kasih kelihatan ya. Ini daging dari tulang rusuknya. Jusak coba. Aduh, enak banget. Sumpah, teman-teman. Wow. Ini nggak bohong loh. Karena kita rasanya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat super-super duper. Jadi, hal yang sangat luar biasa juga. Pelanggan di sini selalu antri. Ini jam seperti hari ini, mulai buka jam 1 siang. Itu kemungkinan kalau jam 5 bisa jadi habis langsung tutup. Jadi, nggak sampai buka malam. Karena kondisi jam 6 habis, ya jam 6 langsung tutup. Oke, jadi saya Jusak recommended sama teman-teman. Recommend banget sama kalian yang ada di Kota Medan maupun yang ada di luar Kota Medan. Yang mau berjalan-jalan mungkin ya kan. Yang lagi berjalan-jalan. Jangan lupa singgah di Bakso Arema. Ini cabangnya yang di Gaperta ya, teman-teman ya. Di Pankodim ya. Kalau tidak salah Jusak juga, ini ada cabangnya di Marelan. Di Marelan, Pasar 2 sih, nggak nggak salah. Nanti Jusak tuliskan di deskripsi box Jusak. Jadi, teman-teman bisa nanti baca di sana ya. Supaya lebih detailnya. Ini Jusak potong. Ini potongnya enak banget. Wow. Hampir jatuh lagi. Tarik. Ini dagingnya. Oh, daging. Ini bakso-nya. Waduh. Sekarang Jusak potong semuanya tuh, teman-teman ya. Ini dagingnya, teman-teman. Eh, tulang rusuknya atau tulang iganya. Nggak coba ini. Eh, tadi lupa minum Omega. Aku makan tulang rusuk daging aslinya, teman-teman. Ini dia. Ada kikik-kikilnya. Itu dagingnya tuh manis banget. Hmm. Yang pasti ya, teman-teman, tidak mengecewakan. Kalau tuh, teman-teman, yang nggak suka makan banyak, itu posisi satu bakso kayak gini, dua kayak gini, bisa untuk lima orang, teman-teman. Atau empat orang lah. Tapi karena Jusak itu orangnya congok, banyak makan, nggak cukup makan sisi-sikit. Sepertinya habis juga sendiri, teman-teman. Hmm. Enak banget. Hmm. Hmm. Mbak makan, mbak. Mbak. Yang di badan-teman bakso itu nggak ada, mbak. Nggak ada? Oh. Lobster ada? Ada. Oh, nggak ada juga bakso arema biasa berarti? Oh. Tadi dia mau kecek ke sana. Ya udahlah, sini aja. Iya, iya, iya. Ini pusat atau gimana, Kak? Oh, ternyata di sini, teman-teman, pusatnya bakso arema yang ada di Kota Medan, ya. Yang seperti Jusak sebutkan tadi, seperti di Marelan, itu semua capang-capangnya. Jadi, di sana juga nggak tersedia bakso lobster ataupun bakso iganya. Oke, teman-teman, Jusak lanjut lagi. Ini tuh nggak pake saus. Udah pake cabai, tapi nggak banyak. Jelas sih, enak terus. Aduh, teman-teman, ini harus potong-potong. Enak banget lo basenya, ya? Hah? Rasenya emang enak banget. Enak kan? Sifu berapa sekali ini, Dek. Banyak kan cabainya, tuh. Aduh, teman-teman. Ini motongnya harus kayak gini. Waduh, waduh, waduh. Enak banget. Dan ini juga pake daging. Pokoknya kalau Rp75.000, dapat dua bangkok. Kalau yang ini kan khusus untuk tulang iganya. Yang satu lagi itu ada bakso-baksu kecil, sama mie, sama pangsit juga. Ada juga potongan daging, ya. Potongan daging. Ini, teman-teman, ini bakso-baksunya nggak kaleng-kaleng, loh. Asli original bakso tuh enak banget. Kuahnya pedas sekali, deh. Sebal. Kuahnya pedas sekali, deh. Mana, dah? Ada merah. Pedas? Kata teman Jusak, ini kuahnya pedas banget. Padahal menurut Jusak sih nggak pedas. Jusak bahkan kalau nggak ada rasa pedas-pedas kayak gitu, nggak berasa di mulut Jusak, teman-teman. Suka, nggak ada pedas-pedasnya. Hmm, endul. Nah, ini lu, dek. Tuh. Ini masih ada. Hah? Kok masih ada? Padahal. Ini katanya habis, berkala. Harus habislah. Untung Jusak tadi nggak bersarapan, teman-teman, ya. Jadi habis semuanya makan. Aduh. Oke, teman-teman semuanya. Semoga video yang Jusak persembahkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan yang ini Jusak ulang kembali, ya. Ini sangat rekomen. Bakso-nya itu enak. Bener nggak? Bener ya. Indiri bakso-nya memang Jusak udah pernah juga sebelumnya mencoba di sini. Itu kaldunya memang udah nggak diperlu diragukan lagi ya dengan sektur bakso-nya juga. Cuman ini ada menu yang terbaru, yaitu bakso iga. Ini merupakan salah satu baru ya. Menu baru juga di bakso Arema 86. Oke, khususnya anak Medan, jangan lupa ya. Kalian datangi dan kunjungi dan coba kenikmatan bakso Arema 86 di Jalan Kaperta. Di depan Kodim, di samping The Fiazza. Oke, nanti alamat detailnya Jusak tulis di deskripsi box Jusak. Oke, terima kasih untuk semua yang udah hadir di sini menemani-menemani Jusak di edisi hari ini. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen yang pastinya. Oke, sampai jumpa di lain waktu di video-video terbaru Jusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lanjut.